Assalamualaikum teman, di episode kali ini kita akan bahas tentang trompet pemanggil monyet trompet yang akan kita bahas kali ini tuh bukan semacam mitos belaka ya jadi emang ada trompet yang terbuat dari tanduk kerbau ya yang bisa memanggil monyet dan itu udah dibahas di berbagai kanal-kanal berita gitu dan pertanyaannya sekarang adalah what the fuck gitu kayak kok bisa kita bahas trompet monyet di episode ini gitu kan nah begini ceritanya jadi ide konten ini tuh muncul dari satu-satunya channel Indonesia yang masih aku lihat di Youtube yaitu Korrigor dia itu intinya adalah orang yang ya gak alim lah ya, jangan ditonton ya tapi di salah satu segmen videonya yang disebut baca komen tersantui dia itu ada salah satu tweet yang membahas tentang screenshot dari suatu video Youtube judulnya tuh Tanduk Kerbau Trompet Pemanggil Monyet gitu kan nah yang bikin screenshot ini trending adalah di komennya jadi di komennya tuh dia bilang, ada orang yang bilang ya kalau gue kasihin suaranya, lah bapak gue datang gitu kan nah itu jadi komen yang cukup trending lah screenshot yang cukup trending di Twitter nah dan akhirnya aku ada ide nih satu-satunya, telemku kan cuma bikin sketch ya sketch ya wah bikin sketch nih nah aku akan coba ngasih videonya Korrigor YouTube ke kalian ya kalau ada, kalau gak ada ya mungkin kita langsung cari di Youtube ya video aslinya dan aku udah nemuin video aslinya dan emang udah cukup lama sebenernya dari salah satu channel Youtube berita lah ya istilahnya jadi memang Tanduk Kerbau Trompet Pemanggil Monyet gitu kan dan ada salah satu komen yang emang cukup di atas dan memang ngomong hal tersebut gitu tapi ternyata setelah aku teliti lagi yang komen aslinya tuh adalah namanya Lion Gaming tapi dia udah menghapus komennya karena beneran dilihat bapaknya gitu jadi mungkin itu adalah puncak dari kalau misalkan itu anime ya itu adalah episode final gitu lah jadi emang dia harus dihapus komennya tapi ada yang mengkomen ulang dan persis komennya dan ya cukup lucu lah ternyata ada yang terpanggil gitu di keluarganya ya cukup menarik lah ya oleh karena itu aku jadi kepikiran untuk bikin sketch karena cuma membutuhkan dua karakter ya yang satunya itu adalah yang komen misalkan anaknya atau apa gitu dan satunya lagi adalah yang terpanggil oleh trompet ini ya misalkan bapaknya atau siapa jadi aku akan memilih dua karakter dari Gums Universe gitu ya karakter pertama yang akan aku pilih adalah si Peci ya jadi mungkin temen-temen yang udah ngeliat videoku yang terakhir itu memperkenalkan si Peci ya jadi kenapa aku pilih si Peci ini karena memang agak goblok ya kelihatannya jadi kopinya agak miring gitu kalau dipasangin sama muka aku tuh kayak pas gitu lah gobloknya tuh pas gitu ya jadi itu akan menjadi yang terpanggil oleh trompet pemanggil monyet ini dan yang satunya adalah si kacamata ya sama kayak yang kemarin di video terakhir itu jadi terlihat agak muda dan agak cerdas lah intelektual jadi mungkin itu adalah yang menjadi si trollnya jadi yang menyetel video Youtube itu yang ngeplay nanti si Peci itu yang terpanggil gitu ya oke jadi tanpa panjang lebar lagi jadi kita langsung bikin skeksnya mantap let's get the mic close mangil hah? terus siapa yang mangil aku? hah? enggak enggak kok enggak ada enggak ada oke teman itulah behind the scene dari sketch trompet monyet ini ya jadi kalau teman-teman notice ya ada inconsistency set dari kedua karakter ini ya jadi si Peci masuk itu lampu ruangannya nyala tapi ketika si kacamata ngebales itu lampu ruangannya mati jadi emang ada satu dua hal lah yang bikin setnya itu enggak bisa konsisten ya sebenarnya cuma males take ulang sih oke teman dan di akhir video ini akan kita lihat bareng-bareng ya hasil jadi final sketchnya yang mungkin akan aku share juga di IG maupun TikTok jangan lupa like ataupun dislike kemudian kalau kalian memang ingin subscribe ya tinggal subscribe enggak juga enggak apa-apa terima kasih assalamualaikum teman and let's watch the sketch manggil hah? enggak eh? terus siapa yang manggil aku? enggak kok enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada nada Terima kasih telah menonton!